Intro Terima kasih Tuhan Biar pagi hari ini Tuhan jamah kami sekali lagi Tuhan sentuh setiap hati yang menyaksikan Semua yang leaders Tuhan jamah Tuhan berkati Dan biar pujian penyembani naik di hadapan Tuhan Bukan karena kami Tapi karena engkau sungguh besar kasih karyan Tuhan Sungguh besar Pengorbananmu bagiku Lalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh Sungguh indah Shalom selamat pagi yang leaders Pada pagi hari ini Khusdes mau ajak setiap kalian Apapun yang terjadi hari-hari ini Apapun yang kau alami hari-hari ini Bersama keluarga Situasi kondisi apapun Yang sedang kita hadapi sekarang Mari kita mau bawa Ke hadapan Tuhan Hati kita ini Biar apapun yang terjadi di sekeliling kita Tetap ada hati yang menyembah Tetap ada hati yang tertuju kepada Tuhan Tetap ada hati yang fokus kepada Tuhan Dan bukan ke yang lain Mari boleh pejamkan mata semuanya Yang leaders yang baru bergabung Khusdes mau dorong setiap kalian Ayo pejamkan mata sekali lagi Kita mau katakan sungguh besar pengorbanan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh besar pengorbananmu Tuhan Yes Lord Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar pengorbanan Tuhan Sungguh besar pengorbanan Tuhan Sungguh besar pengorbanan Tuhan Sungguh besar pengorbanan Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh besar pengorbanan Tuhan Sungguh besar pengorbanan Tuhan Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yang kau pikirkan Tuhan Yang kau pikirkan tentangku Yang kau merasa Yang kau merasa Yang kau merasa Yang kau merasa kecewa Yang kau merasa ditolak Yang kau merasa disakiti oleh semua perlakuan seperti itu Kabar baiknya Yang leaders Pagi hari ini Tuhan berkata Bahwa apa yang Tuhan pikirkan tentang kita Jauh melebih semua Jauh berharga Setiap kita di mata Tuhan Yang leaders Engkau tidak ditolak Engkau diterima Engkau tidak sendirian Ada Tuhan bersama-sama dengan Mari boleh sekali lagi Kita mau katakan Sungguh besar Menjama setiap kami sekali lagi Sungguh besar pengorbanan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh besar Pengorbanan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh indah Dan Tuhan kami persilahkan Engkau Mari Tuhan yang berdaulat untuk beberapa menit ke depan ini Beracara setiap kami dimanapun kami berada Tuhan sentuh, Tuhan jamah setiap hati kami Roh kudus yang tolong kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian Setiap hati yang keras dilembutkan Ada shalom Tuhan di keluarga kami, di tempat tinggal kami, di daerah, kota kami, dan Indonesia Mari Tuhan persiapkan kami di hari-hari terakhir ini Menyambut kedatangan Tuhan, menyambut semua yang Tuhan sediakan buat setiap kami Terima kasih Tuhan, Pak Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Dan semua yang percaya dan cinta Tuhan sama-sama katakan Amin, 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 amin Yang di Ders, mari siapkan buku catatan Devotion Sudah siap, boleh tulis hari, tanggal, dan judulnya Baik, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar Di Bible Study ya, setiap Kamis ada pelajaran Bible Study Jadi, hari ini ada judul detik-detik terakhir Oke, kalau seorang pelari biasanya Dia menuju pada lintasan terakhir, detik-detik terakhir Akan mengerahkan semua tenaga Mengerahkan semua energinya, kekuatannya, kecepatannya Yang terbaik dia berikan Coach Dias ingat, ada kesaksian Waktu itu, sekian tahun lalu Waktu Coach Dias ada di salah satu sekolah di luar kota Di daerah Jakarta Kemudian, saat itu Coach Dias sedang kunjungan ke sekolah itu Dan itu di jenjang TK, anak-anak kecil yang di Ders Ini bicara tentang detik-detik terakhir Apa yang terjadi? Jadi, saat itu guru di dalam ruangan Sedang ada aktivitas bersama murid-muridnya Yaitu mewarnai karena masih TK kecil atau TK besar Pada sekian waktu ke depan Hampir berdekati jam selesai pelajaran dan akan istirahat Kemudian guru ini beri peringatan kepada kelasnya Kepada murid-muridnya Ayo, pelajaran akan segera selesai Semua kegiatan mewarnai akan juga selesai dan semua dikumpulkan Sebagian besar anak mereka buru-buru mewarnai menyelesaikan pekerjaannya Hampir semua Coach Dias lihat dari ujung ruangan Wah yang ini juga cepat-cepat, yang itu juga buru-buru Jadi semuanya begitu, seperti begitu panik yang di Ders Nah yang menarik, di depan Coach Dias berdiri ada satu anak Dia masih mewarnai dengan tenang Tapi pasti Dan tiba-tiba waktu guru itu menghitung mundur Countdown 10, 9, 8, 7 Semua makin panik ketika mendekati 0 Ajaib yang leaders Anak TK ini Ketika semuanya panik mendekati detik-detik terakhir Anak ini bukannya bergelaukosa Bukannya terlalu panik Apa yang terjadi? Luar biasa Dari mulut anak TK ini Keluar perkataan firman Dia sambil mengelir, sambil mewarna Dia berkata, makananku ialah melakukan Gendak bapak yang putus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Wah kaget, Coach Dias kaget Anak TK besar kalau tidak tahu Atau TK kecil Mengucapkan firman Dengan begitu rilek Tapi ada kuasa Semua panik teman-temannya Hanya satu sendiri dia berkata Makananku ialah melakukan Gendak bapak yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Singkat cerita Sebelum angka guru ini menyebut nol Selesai Anak ini sudah Memberi pekerjaannya Kegiatan kertas mawarnya Kepada guru yang ada di kelas itu Kemudian Coach Dias tanya ke anak ini Setelah semuanya selesai Istirahat Coach Dias tanya Kamu kok bisa Memperkatakan firman kayak gitu ya Kok bisa ya Anak ini dengan polos Dia lihat Coach Dias Dia bilang Saya juga punya yang lain loh Saya punya banyak ayat firman Yang bisa saya perkata Dia sebut Satu Dua Tiga Makin kaget Coach Dias Anak TK Usia berapa itu? Mungkin usia empat Atau lima tahun Coach Dias Hiran Luar biasa Artinya yang Dias Anak ini sudah Dipersiapkan Dia sudah Mengerti yang namanya Firman Mungkin belum bisa Baca lancar ya Tapi sudah menjadi Kebiasaan Dia dengar firman Dia Terima firman Tuhan Mungkin dari keluarga Dari sekolah Dia terima Begitu rupa Sehingga saatnya Dia bisa Memperkatakan firman Yang lulus ini adalah Detik-detik terakhir juga Kita hidup Ada di hari-hari terakhir Saat ini mungkin Setiap kita berkata Ada sebagian berkata Di situasi seperti ini Kita akan berkata Wah seperti masih liburan Sebagian juga berkata Aku di rumah Aku bisa nyaman dengan semuanya Tersedia Aku makan Aku lapar Aku lapar Aku makan Saya ngantuk Tinggal tidur Mau main game Dan sebagainya Apalagi orang tua Tidak di rumah Tidak mengawasi Tapi yang lulus Kalau engkau Tidak mempersiapkan Sungguh-sungguh Justru masa-masa Seperti ini Adalah masa persiapan Harusnya Engkau di rumah Makin banyak Baca firman Ya Bukan Lebih banyak Main game-nya Pelajaran ditinggal semua Justru dalam Tuhan Kau bisa makin berakar kuat Tapi kenyataannya Bagaimana Nah Kita mau belajar sama-sama Boleh ditulis judulnya Detik-detik terakhir Oke Ayat Ayub 33 Buka semua Ya Ayub 33 Ayat 14 Dikatakan Karena bukan hanya Sekali Allah berfirman Melainkan berkali-kali Dengan berbagai Cara Tetapi manusia Tidak Memperhatikannya Yang ditulis ini adalah Sebuah peringatan Tuhan Lewat firman Tuhan Bahkan Banyak hal Tuhan Berikan kepada kita Ini hari-hari terakhir Artinya Hari Dimana kita hidup ini Adalah hari Akhir Daripada akhir zaman Sudah ada banyak Begitu tandanya Yang ditulis Sekali lagi Kita lihat situasi kita Kalau kita Tidak ambil pilihan Untuk mempersiapkan Dan justru Terlena Dengan semua Situasi Kondisi yang ada Biar pagi hari ini Membuat setiap Kita sadar Dan kita Hati kita Kembali ke Tuhan Kemudian dalam Buletin The Atomic Scientist Sekumpulan Ilmuwan Amerika Itu menghitung Perkiraan Hari bencana besar Perhitungan Berdasarkan Bencana yang terjadi Perang Cuaca ekstrim Dan lain-lain Itu kira-kira Masih sisa Waktunya 100 detik Sekian tahun lalu Scientist mengantakan 5 menit Kemudian 3 menit Artinya apa? Ini bumi Dimana kita tinggal Semua yang kita hadapi ini Umat manusia Waktunya tinggal Sisa 100 detik Sangat singkat Kita Yang percaya Tuhan Kita sedang Mempersiapkan Hari-hari Apa yang terjadi? Kita lihat Tanda-tanda Akhir jaman Dalam Daniel 9 Ayat 27 Daniel 9 Ayat 27 Dikatakan Raja itu Akan membuat Perjanjian itu Menjadi berat Bagi banyak orang Selama 1 kali 7 masa Pada pertanggan 7 masa itu Ia akan menghentikan Korban Sembelihan Dan korban Santapan Yang diperlukan Kalau kita Sedang pergi ke gereja Kita sedang beribadah Sebetulnya Hari itu Kita sedang menaikkan Korban Ucapan syukur Kita sedang memberikan Waktu kita Kita sedang memberikan Yang terbaik Dari hidup kita Kita beri persembahan Kita beri korban Ucapan syukur Kita beri Semua yang Tuhan Sediakan Yang kita Kita berikan Kepada Tuhan Pada hari itu Tapi apa yang terjadi? Kita lihat Ada larangan Beribadah Larangan beribadah Di rumah Ibadah Dan ini Diberlakukan Diberlakukan Sama Untuk semua Agama Bayangkan Yang leaders Ini sudah Terjadi Korban Dihentikan Kita sedang Beri persembahan Kepada Tuhan Lewat gereja Tiba-tiba Kita tidak bisa Ke gereja Sedang Dihentikan Dan Sedang Dikenapi Ya Sekali lagi Kita melihat Kalau kita Terus Ada di kondisi Seperti ini Engkau terlalu terlena Dengan Ya seperti inilah Aku menikmati Online Aku menikmati Dalam tanda kutip Engkau menikmati Atau engkau sungguh-sungguh Itu Beda tipis Kalau engkau terlalu Terlena Dengan semuanya Yang leaders Berarti kita sedang Tidak mempersiapkan diri Apakah kita Akan mengakhiri Tahun ini Dengan sebuah Persiapan yang cukup Atau kita akan Membiarkan semua Waktu ini berlalu Tanpa persiapan Ambil Keputusan yang Tepat Ambil Keputusan yang Bijak Persiapkan diri Untuk hadapi Semuanya Yang leaders Kalau kita misalnya Belanja Ya kita belanja Di Sualayan Terutama ya Di supermarket Kita ini sudah Mulai mengarah Ke yang namanya Tidak menggunakan Uang tunai Atau cashless Sudah mulai Mengarah ke situ Cashless Dan ini terjadi juga Apalagi masa-masa Seperti ini Dimana ada Apa namanya Corona dan sebagainya Kita lihat itu terjadi Itu membuat semuanya Mengarah kepada cashless Dunia Dibuat Makin terbiasa Dan akhirnya apa Menerima chip Itu dunia Sedang ke arah situ Dikatakan untuk alasan Kesehatan Demi kehidupan yang nyaman Sehingga Banyak berita disitu Di Di layar Kita lihat Menerima Atau ditanam Chip Di tubuhnya Jadi Sangat kecil Sangat tipis Dan itu Masuk ke tubuh Nanti orang akan Menawarkan kita Dah kamu Percaya saja Ini untuk alasan Kesehatan Ini bagus Misalnya ada Seorang yang Ada penyakit jantung Kalau ada Chip di tubuhnya Ya sekitar Dua jam Chip itu bisa Mendeteksi Dalam dua jam Serangan jantung Akan terjadi Dan sebelum Dua jam Akan datang Petugas medis Di depannya Diberkata Dalam waktu sekian Engkau akan Menghadapi serangan jantung Keterima serangan jantung Dan kapis Persiapan itu Sebelum itu Terjadi Itu seperti Dibuat enak Dibuat nyaman Diberi alasan Kesehatan Nah Kondisi Coronavirus Seperti ini Itu membuat Ke arah Kesana yang Leaders Apa yang terjadi Kalau kita Umat Tuhan Kita menerima Yang namanya Mikrochip Jadi mikrochip Sangat kecil Di dalamnya bisa Ada banyak Apa namanya Teknologi tinggi Sehingga bisa mendeteksi Semua yang terjadi Di tubuh Kesehatan kita Bahkan semuanya Uang kita direkening Semua alamat rumah Tempat tinggal Biodata kita Semuanya ada Di alat itu Ketika saat Ditanamkan di tubuh Ada yang Di Di tangan Ada yang di leher Oke Bahkan ada bentuknya Seperti tato Dan sebagainya Itu mikrochip Dan itu Ada di alkitab Ada di alkitab Yang leaders Kita mau perhatikan lagi Kalau kita Terima tanda Seperti itu Itu adalah Namanya Tanda binatang Kita lihat Dalam wahyu Wahyu 14 Ad 9-11 Dan seorang Malaikat lain Berkata dengan Suara nyaring Jikalau seorang Menyembah binatang Dan patungnya Dan menerima Tanda pada Dahinya Pada tangannya Maka ia akan Minum dari Anggur murka Allah Yang disediakan Tanpa campuran Dalam Cawan murkanya Dan ia akan Apa Orang yang menerima Tanda binatang Atau menerima Cip itu akan Apa Akan disiksa Dengan api Dan belerang Di depan Mata Malaikat Malaikat kudus Dan di depan Mata anak domba itu Maka asap api Yang menyiksa Mereka itu Naik ke atas Sampai selama-lamanya Yang leaders Justru pada Masa-masa usia Seperti kalian Harus dipersiapkan Baik-baik Tidak ada Pilihan lain Selain Engkau takut Akan Tuhan Cinta akan Tuhan Lebih lagi Hari-hari ini Tidak ada pilihan lain Selain kita Makin berakar Kuat Di dalam Tuhan Paham yang leaders Hati-hati Kalau kita tidak terima Pembekalan Persiapan seperti ini Pengetahuan Iman Percaya kita Ditambahkan Tahun-tahun Kedepan Itu akan menjadi Tahun yang Penuh tantangan Bahkan mengerikan Kita lanjut lagi Kalau kita terima Tanda binatang Artinya itu Kematian Yang Kakal Dan siang malam Mereka tidak Henti-hentinya Disiksa Siapa yang disiksa Finman berkata Yaitu mereka Yang menyembah Binatang Serta patungnya itu Dan apa Dan barang Siapa yang telah Menerima Tanda namanya Jadi chip Bisa dipasang Di tangan Ya Atau di dahi Atau di leher juga Dan kalau kita Terima tanda itu Detik itu juga Detik itu juga Kita sedang Putus hubungan Dengan Tuhan Dan neraka Sedang siap Menjemput Detik kita terima Mikrochip itu Nama kita Ditulis Nama kita yang tertulis Di kitab Kehidupan Sedang dihapus Apapun alasannya Untuk kesehatan Dan sebagainya Tapi Firman berkata Siapa yang terima Tanda itu Akan dihabisin Kenapa Inilah masa-masa Terakhir Semua dibuat Ke arah situ Sepertinya enak Sepertinya nyaman Semua serbat Canggih Dan sebagainya IT dan sebagainya Tapi hati-hati Kalau engkau Tidak baca Firman Dan Tuhan Tidak bukakan Kita bisa Masuk kepada Kematian yang kekal Kematian kekal Artinya Kita tidak Masuk surga Ada orang yang Pernah bersaksi Dia dibawa Jalan-jalan Oleh Tuhan Ke surga Dan juga Ke Alamaut Yang Dikatakan Kalau Di alamaut Di neraka itu Sakitnya itu Sepuluh kali Lebih sakit Daripada Di dunia ini Kalau kita mungkin Tersayat pisau Sedikit di jari kita Sakit ya Tapi Sepuluh kali Lebih sakit Kalau ada orang Yang masuk neraka Itu rasa sakitnya Sepuluh kali Dan itu tidak terjadi Sehari Dua hari Tapi Selama-lamanya Firman yang berkata Jadi bagaimana Ini adalah Sebuah keputusan Pagi hari ini Ambil Keputusan Buat perjanjian Yang baru Dengan Tuhan Mulai sungguh-sungguh Cari Tuhan Kenal dengan Tuhan Orang yang memakai Chip Dikatakan Akan menerima Semua Atau banyak Kemudahan Bisa belanja Ya tinggal Sodorkan tangan Atau dahinya Disken Dan sebagainya Dia bisa Ambil barang Tanpa mengeluarkan Uang Yang leaders Dunia Sedang dibawa Ke arah situ Pertanyaannya adalah Seberapa siap Dirimu Dan setiap kita Kita lihat lagi Lanjut lagi Ya di gambar itu ada Chip yang seperti Tato Seperti stiker Ditempel Di tangan Di lengan Di bagian tangan Sini Oke Dan bisa mengendalikan Semua Secara Sepertinya Canggih dan sebagainya Tapi hati-hati Kalau kita tidak kenal Tidak tahu Firman Kita bisa ditipu Dan kita bisa Disesatkan Nah Dalam 2 Timotius 3 Ayat 1 Sampai 5 2 Timotius 3 Ayat 1 Sampai yang kelima Kita mulai sama-sama Kita baca ya Ketahuilah Bapak ada hari-hari terakhir Akan datang Masa yang sukar Manusia akan Mencintai dirinya Sendiri Jadi tidak peduli lagi Dengan orang lain Yang pokoknya Aku It's all about me Yang kau tidak lagi peduli Dengan orang tuamu Ada anak yang kurang ajar Ada anak yang tidak hormat Dengan orang lebih tua Semua akan merasa Dirinya yang paling hebat Itu namanya Egois individual Semakin meningkat Secara lahiria Mereka menjalankan Ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya Mereka memungkiri Kekuatannya Jauhilah Mereka itu Ya Bahkan ada moto Buat minggu pagi Semua tentang dirimu Dunia sedang menawarkan Banyak hal hari-hari ini Yang jelas Kalau kita tidak Kenal firman Kita tidak Sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Kita bisa disesatkan Begitu rupa Semua ada di firman Apa yang terjadi? Kita lanjut lagi Ini bagian kita Kita harus menahannya Selagi menolak 2 Thessalonica 2 Ayat 3 Dan ayat 6-7 Sebab sebelum hari itu Haruslah datang Dalam murtad Dan haruslah dinyatakan Dalam manusia duraga Yaitu yang harus binasa Dan sekarang kamu tahu Apa yang menahan dia Jadi ada yang menahan Sehingga ia baru akan Menyatakan diri Pada waktu yang telah Ditentukan baginya Karena secara rahasia Keduragam telah Mulai bekerja Tetapi sekarang Masih ada yang menahan Ada firman Tuhan berkata Lukas Supaya 19 Sesungguhnya Aku telah memberikan Kuasa kepada kamu Untuk menginjak Ular dan kalajengking Dan kuasa untuk Menahan Kekuatan musuh Sehingga tidak ada Yang akan Membahayakan kamu Tuhan Yesus Baik yang leaders Ketika semuanya Sedang menuju Pada pengendapan firman Tuhan memberikan Kuasa kepada kita Firman berkata Tuhan memberikan kepada Kita kuasa untuk menahan Artinya apa? Kita bisa berdoa Dengan doa-doa kita Yang dinaikan Tuhan Kita bisa tahan semuanya Kita bisa berdoa Tuhan Biar sampai Milyaran jiwa diselamatkan Sampai keselamatan Tuhan Melanda seluruh bumi Dan itu terjadi Dan itu kerinduan Tuhan Makin banyak Yang mengenal Tuhan Dan diselamatkan Sebab tidak ada Nama lain Selain nama Yesus Yang bisa menyelamatkan Menyelamatkan kita Yang ini kita juga harus Menuai Artinya apa? Kita bawa banyak Teman-teman kita Keluarga kita Untuk mengenal Tuhan Mengenal pribadinya Dan lahirlah Yang namanya Generasi Yoel Yoel 2 ayat 2-6 Terbentang Suatu bangsa Yang banyak dan kuat Yang serupa itu Tidak pernah ada Sejak perubah kalah Dan tidak akan ada lagi Sesudah itu Turun-temurun Pada masa yang akan datang Di depannya Api memakan habis Di belakangnya Nyala api berkobar Tanah di depannya Seperti Taman Eden Tetapi di belakangnya Padang Gurung Tandus Dan sama sekali Tidak dapat luput Rupanya seperti kuda Dan seperti kuda balapan Mereka berlari Seperti gemertaknya Kereta-kereta Mereka melompat-lompat Di atas puncak gunung-gurung Seperti geletiknya Nyala api yang memakan Habis jerami Seperti suatu bangsa yang kuat Teratur barisannya Untuk apa? Untuk berperang Yang leaders Kalian semua adalah generasi Yang ada Dimana Hari-hari ini adalah Hari-hari terakhir Di akhir jaman Kita sedang menjadi Generasi Yoel Dan kita harus menjadi Generasi Yoel Ini generasi Yang sungguh-sungguh Mencintai Tuhan Dan membawa Pengelanakam Tuhan Kepada Setiap orang Kepada semuanya Setidaknya Engkau bisa berdoa Yang leaders Mendoakan keluargamu Yang belum kenal Tuhan Mendoakan tetangga Kanan kiri kita Mendoakan kota bangsa kita Biar ada shalom Tuhan Setidaknya kita bisa Berdiri membawa Kota bangsa kita Tak henti-hentinya Di hadapan Tuhan Sehingga Indonesia Diluputkan Dari semua yang jahat Indonesia diluputkan Dari semua Bencana alam Darat, laut, dan udara Semua virus Wabah, sakit, penyakit Kita bisa berdoa itu Siang dan malam Dan pagi hari ini Itu pesan Tuhan Buat setiap kita Masa-masa seperti ini Apakah kau Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Atau justru kebalikannya Kau makin tenggelam Dalam games Dalam tontonan Kau berbuat Seenakmu sendiri Dan kau tidak Menyadari Bahwa ini hari Dimana detik-detik terakhir Menuju kepada Kebinasannya Dunia yang dibawa ke arah situ Hati-hati Kita bisa tertinggal Yang lidos Persiapkan diri Baik-baik Yol 2 Yat 32 Dan barang siapa Terpilih Karena merespon Undangan Tuhan Mereka mendadak Pergi Atau diangkat Sebab di Gunung Sion Ada keselamatan Mereka termasuk Orang-orang yang Diluputkan Nah Terpilih dalam Bahasa Ibraninya Itu juga artinya Artinya Be chosen Terpilih Dalam bahasa Ibraninya Kemudian juga Dikatakan To sleep away Depart without saying goodbye Live quietly And suddenly Artinya apa? Menelinap pergi Pergi tanpa pamitan Pergi diam-diam Dan mendadak Artinya Di Angkat Kita generasi Yol Bagian kita adalah Ikut pengangkatan Diangkat Yang leaders Nanti akan ada clip Terakhir kita lihat Tiba-tiba orang Di sebelah kita Lenyap Begitu saja Cuma tinggal Pakaiannya Ya Mungkin kita sedang Di rumah Di keluarga Tiba-tiba Loh Kau semua diangkat Tinggal pakaiannya Dan bagaimana Yang tertinggal Harus Firman berkata Harus Bayar dengan Nyawanya Artinya Masuk dalam Masa aniaya Masa kesesakan Kalau keluarga Tidak mempersiapkan Engkau hari-hari ini Mari terima Firman pada Pagi hari ini Bahwa hari ini Tuhan beri Anugerahnya Untuk kita Mempersiapkan diri kita Melewati Akhir tahun ini Dengan persiapan Dengan Firman di hati kita Dengan takut Akam Tuhan Cinta akan Tuhan lebih Dan hidup Bukan bagi diri sendiri Kau mulai Banyak Mencintai Tuhan Engkau akan Mulai Lebih lagi Menghormati Mengasih orang Tuamu Bukan belajar Bukan belajar Taat Kepada orang tua kita Kepada guru-guru Bukan makin Disiplin Karena ini hari-hari Terakhir yang Lidus Ketika hari-hari Terakhir Detik-detik Terakhir Tidak ada Pilihan Semuanya Semuanya ditingkatkan Sekuat Tenaga Tuntaskan Semua Dan yang kedua Adalah Penuai Gada Besi Gada Besi Wahyu 12 4-5 Anak Laki-laki Dewasa Itu Akan Mengembalakan Dengan Gada Besi Semua Bangsa Tiba-tiba Anak Itu Dibawa Terbang Kepada Elohim Dan Berdiri Di Tahtanya Young Leaders Jatah Kalian Dan Kudus Dia Sebagai Generasi Di Akhir Zaman Ini Adalah Menggerakkan Ya Kita Menggembalakan Artinya Apa Kita Menjadi Pemimpin Dan Bukan Sekedar Pengikut Kalau Kau bisa Memimpin Dirimu Kau bisa Pimpin Juga Orang Lain Kau bisa Menggerakkan Banyak Teman-temanmu Untuk Tidak Lagi Terus Dalam Kenyamanan Yang Ujungnya Sia-sia Tapi Kau bisa Menggerakkan Teman-temanmu Saudaramu Keluargamu Ayo Banyak Doa Ayo Cari Tuhan Lebih Lagi Kerja Lebih Sungguh Belajar Lebih Giat Lagi Sebab Itu Tanggung Jawab Kita Ingat Mengembalakan Generasi Gada Besti Mengembalakan Memimpin Menggerakkan Bukan Kita Lagi Yang Terus Menerus Digerakkan Artinya Apa Kita Terus Diperingati Kita Terus Didorong Ayo Jangan Malah Jangan Bangun Terlalu Siang Jangan Tidur Terlalu Malam Tapi Sebaliknya Kita Akan Menjadi Teladan Kita Akan Tanpa Disuruh Orang Tua Kita Bisa Tertip Dalam Pola Tidur Kita Kita Bisa Sungguh Mengenal Waktu Mana Yang Main Dan Mana Yang Belajar Kapan Saat Menyembah Tuhan Kapan Saat Memuji Tuhan Itulah Kekuatan Ya Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Nah Kita Lihat Lagi Kita Akan Lanjut Sebentar Kita Akan Selesai Dan Kita Akan Melihat Wahyu 7 Yat 19 Kemudian Daripada Itu Aku Akan Melihat Sesungguhnya Suatu Kumpulan Besar Orang Banyak Yang Tidak Dapat Terhitung Banyaknya Dari Segala Bangsa Dan Suku Dan Kaum Dan Bahasa Berdiri Di hadapan Tahta Anak Domba Dan Di hadapan Anak Domba Dan Memakai Jubah Putih Dan Memegang Daun Daun Palem Di Tangan Mereka Artinya Mereka Orang Apa yang terjadi Bagaimana Mengalahkannya Mahyu 15 E2 Dan Aku Melihat Sesuatu Bagaikan Lautan Kaca Bercampur Api Dan Di Tepi Lautan Kaca Berdiri Orang Orang Yang Telah Mengalahkan Binatang Itu Bagaimana Caranya Patongnya Ada Namanya Pada Mereka Ada Kecapi Allah Artinya Kecapi Itu Penyembahan Hidupmu Semua Yang Kau Kerjakan Jadikan Itu Sebagai Penyembahan Di hadapan Kalau Engkau Sudah Mulai Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Engkau Kami Percaya Engkau Tidak Tidak Lagi Main Main Dengan Waktu Engkau Tidak Tidak Lagi Semaunya Sekedarnya Tapi Engkau Akan Punya Fokus Yang Jelas Engkau Bisa Melihat Visi Dari Tuhan Engkau Akan Bisa Lakukan Itu Dengan Segenap Dan Semua Kekuatan Dengan Sekuat Tenaga Kau Kerjakan Semuanya Dan Itu Adalah Penyembahan Kita Kerjakan Karena Kita Mencintai Tuhan Kita Belajar Kita Tepat Waktu Karena Kita Mencintai Tuhan Jadi yang Leaders Untuk Menang Firman Berkata Ada Kecapi Jangan Biarkan Kecapi Hidup Kita Berdebu Artinya Apa Kau Tidak Pernah Menyembah Jarang Memuji Menyembah Tuhan Baca Firman Juga Jarang Jarang Kau Sedih Sedorong Kabar Baiknya Pagi Hari Ini Kau Bisa Menang Kau Sedih Sedorong Kalian Tambahin Baca Alkitab Masa Seperti Justru Makin Naik Pembaca Alkitab Kita Makin Ada Waktu Untuk Muji Menyembah Tuhan Lebih Lagi Betul Itu Yang Harus Kita Kerjakan 1 Korintus 15 51 52 Ini Sangka Kala Terakhir Sesungguhnya Aku Menyatakan Kepadamu Suatu Rahasia Kita Tidak Akan Mati Semuanya Tetapi Kita Semuanya Akan Diubah Dalam Sekejap Mata Pada Waktu Bunyi Nafir Yang Terakhir Sebab Nafir Akan Berbunyi Dan Orang Mati Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Yang Tidak Dapat Binasa Dan Kita Semua Akan Diubah Yang Dersiapkan Diri Kita Semuanya Untuk Menghadapi Semuanya Tidak Ada Pilihan Lain Selain Berakar Kuat Di Dalam Tuhan Mencintai Tuhan Hidup Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Bagi Keluarga Bagi Sekolah Bagi Kota Dan Bangsa Dan Yesus Datang Lagi Pengangkatan Yaitu Yesus Datang Di Awan Dengan Malaikatnya Ya Kalau Kedatahan Kedua Yesus Mendara Di Bikit Saitu Sesat Saja Datang Menjemput Mempelainya Jadi Kejadiannya Mendadak Yang Leaders Mendadak Tanpa Tanda Tanpa Aba-aba Ya Semua Mata Bisa Melihat Yang Dia Mendapat Tubuh Kemuliaan Terjadi Sebelum Hari Murka Allah Dan Pembina Sakci Atau Masyadu Harga Menyatakan Mandiri Jadi Adalah Beda Antara Pengangkatan Pengangkatan Dan Kedatangan Kedua Sebelum Kita Mau Lihat Klip Khusus Mau Tutup Dengan Kesaksian Ini Yang Terakhir Sekian Bulan Lalu Khusus Itu Mimpi Yang Leaders Ya Mimpi Ini Sudah Khusus Sampaikan Waktu Devotion Zoom Dengan Anak Kelas Khusus Jadi Sekian Lalu Khusus Mimpi Di Mimpi Itu Khusus Lihat Ada Kekacauan Ada Huru Ada Ada Orang Lari Sana Sini Ada Kebakaran Itu Kejadian Malam Hari Ya Malam Hari Ingat Firman Berkata Tuhan Datang Waktu Tengah Malam Hati-hati Sisa 100 detik Menuju Tengah Malam Lanjutkan Mimpi Itu Kemudian Khusus Lihat Wah Banyak Orang Kebingungan Kacau Sana Sini Dan Tiba-tiba Di Hati Khusus Muncul Aku Pengen Lihat Apa Yang Terjadi Dengan Tempat Ibadah Gereja Dan Itu Situasi Sepertinya Khusus Tidak Mengenal Lingkungan Itu Tidak Tau Mungkin Luar Kota Tapi Tidak Pernah Ke Daerah Tersebut Karena Tidak Hapal Jalannya Kemudian Waktu Khusus Ingin Ket Gereja Tempat Ibadah Melihat Keadaan Yang Terjadi Tiba-tiba Kok Khusus Bisa Tau Ya Kok Saya Bisa Tau Ya Arah Mana Jalan Itu Dan Tiba-tiba Sudah Di Depan Gereja Ada Pembakaran Dan Semuanya Orang Teriak Ketakutan Ada Banyak Orang Yang Bawa Pentungan Dan Sebagainya Marah Maki-maki Dan Yang Ajaib Khusus Berdiri Di Tengah-tengah Mereka Tidak Ada Yang Tau Mereka Cuma Lalu Lalang Kemudian Ada Suara Hal Ini Akan Terjadi Dan Coach Dia Terbang Dan Saya Terbang Yang Diri Ini Hari-hari Terakhir Sekali lagi Siapkah Dirimu Masuk Dalam Semuanya Dia Sedorong Persiapkan Diri Susku Cintai Tuhan Dan Hidup Jadi Berkat Bawa Kenal Orang-orang Di sekitarmu Untuk Mencintai Tuhan Lebih Lagi Dan Jangan Terlena Dengan Semua Keadaan Kita Transasikan Lebih Ini Jadi Berkat Buat Kita Dan Kita Akan Masuk Dalam Persiapan Pembekalan Yang Luar Biasa Untuk Menurut Tahun Ini Bahwa Tidak Ada Belian Lain Selain Mencintai Tuhan Berakar Kuat Di Dalam Tuhan Amin Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima 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 Terbaik Yang Dari Tuhan Semua Persiapan Yang Tuhan Berikan Buat Setiap Kami Akan Terima Kami Akan Memberikan Hati Kami Untuk Rela Dididik Masuk Dalam Didikan Persiapan Semuanya Tuhan Kami Menjadi Dilantik Generasi YOL Generasi Gadah Besi Kami Tidak Lagi Mementingkan Diri Kami Sendiri Tapi Kami Akan Melihat Tuhan Di Atas Segalanya Kami Hidup Kami Menjadi Berkat Sungguh Jadi Berkat Memuliha Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Yang Cinta Tuhan Dan Percaya Katakan Amin Selamat Menyaksikan Klip Ini Tetap Semangat Dan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sampai Kapan Hari Hidupku Akhir Hayatku Ini Tidak Menentu Namun Yang Pasti Perjalanan Hidup Ini Berakhir Di Suatu Saat Nanti Sebelum Hari Akhir Hidupku Tiba Sebelum Semua Kesempatan Tiada Ku Kan Berjuang Dalam Pertandingan Iman Mengakhiri Dengan Kemanangan Hanya Satu Kerinduanku Sempurna Seperti Bapakku Sesuai Rencangan Semula Serupa Serupa Dengan Tuhan Tuhan Yesus Tujuan Imanku Berkenal Di hadapan Bapak Ku Ternyata Sampai Kapan Hari Hidupku Akhir Hayatku Ini Tidak Menentu Namun Namun Yang Pasti Perjalanan Hidup Ini Berakhir Di Suatu Saat Nanti Sebelum Hari Hidupku Tiba Sebelum Semua Kesempatan Tidak 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 Kukan Berjuang Dalam Pertandingan Imah Mengakhiri Dengan Kemenangan Hanya Satu Kerinduanku Sempurna Seperti Bapakku Sesuai Rencangan Semula Serupa Dengan Tuhan Yesus Tujuan Imanku Belum Kelompat Awatan Menyeku Bumi Kuasa Kucizan Sedang Terjadi Berhemus 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 Rok Bumi Gelonglah Awatan Penyeku Bumi Kuasa Kucizan Sedang Terjadi Berhemus 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 Rok Mudu Berhemus Lawatan penyepubungi Kuasa pucizat sedang terjadi Berhempuslah, berhempus roh mudu Kelompat, lawatan penyepubungi Kuasa pucizat sedang terjadi Berhempuslah, berhempus roh mudu Sekali lagi, oh kelompat